Dari cyber ini, dari rekam jejak digital ini, foto tanggal 8 di TKP. Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoyrol Anam mengaku telah mengantongi sebuah bukti foto penting yang mengabarkan kondisi Brigadier Yosua Huta Barat setelah dieksekusi. Bukti foto tersebut berada persis di TKP Romadinasi RGN Ferdi Sambo saat Brigadier Jem masih tergeletak, tak bernyawa. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Komnas HAM membeberkan beberapa temuannya soal kasus tewasnya Brigadier Yosua Huta Barat. Dalam pernyataannya, Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoyrol Anam menunjukkan bahwa timnya menemukan jejak digital berupa foto di tanggal 8 Juli karena ditakutkan akan mengganggu penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Saat sejumlah anggota Komisi 3 meminta agar foto tersebut ditunjukkan secara tertutup, Anam juga kembali menegaskan bahwa ia hanya bisa menunjukkan pada beberapa orang perwakilan saja. Diungkapkan oleh Anam dalam foto tersebut menunjukkan secara jelas bagaimana posisi jenazah Brigadier Yosua Huta Barat sesaat seusai tewas karena diberondong lima tembakan oleh para tersangka. Foto tersebut persis bertempat di Duren 3 Kompleks Polri, Rumah Dinas Irjen Ferdi Sambo. Diungkapkan oleh Anam selain mendapatkan foto tersebut, ia juga mendapatkan jejak digital penting terkait perintah untuk menghilangkan barang bukti. Dengan adanya bukti jejak digital tersebut, Anam meyakini bahwa memang telah ada upaya perusahaan barang bukti di TKP tewasnya Brigadier Yosua Huta Barat. Dari cyber ini, dari rekam jejak digital ini, foto tanggal 8 di TKP. Nah, nggak bisa dibuka di sini, mohon maaf biar nggak mengganggu proses penyidikan di kepolisian nanti. Ini nanti juga akan kami rekomendasikan kepada kepolisian. Mungkin juga polisi pasti sudah punya juga, tapi kami juga punya itu. Jadi foto di TKP tanggal 8, paskah kejadian. Jadi kalau kejadian itu, Pak Anam, boleh dong kita lihat. Tapi kita rapat tertutup untuk menjaga rahasia. Kalau memang mau dibuat tertutup, tapi kalau... Bentar, bentar. Kalau itu bisa mengganggu proses yang sedang berlangsung di kepolisian, saya kira nggak ada masalah. Itu ditulis aja. Melalui cimpinan. Jangan, jangan. Ini pasti akan mengganggu proses penyidikan teman-teman kepolisian. Jadi kalau saya buka, saya buka ke depan mungkin terbatas, atau kalau nggak ya ditutup. Demikian informasi. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!